Sesi kualifikasi Moto3 dimeriahkan dengan aksi baku hantam Antara Jaume Masya dan Kaito Toba Keributan itu disebabkan oleh aksiden race Jaume Masya yang melihat Kaito Toba melebar Langsung mencoba menyelipnya Namun pada saat yang bersamaan Kaito Toba kembali pada racing lane Yang akhirnya membuat mereka berdua bersenggolan dan terjatuh Kaito Toba yang nampak tak terima Merpuk-nepuk hilang Jaume Masya Mendapatkan perlakuan seperti itu Jaume Masya yang berbar sontak meresponnya dengan pukulan keras Ke arah episode Kaito Toba Sayangnya keributan tersebut tak berlangsung lama Karena berhasil dilerai oleh para Marshal